selamat menikmati yaitu membuat roti isi daging sapi ya teman-teman oke pertama-tama ini susu cair kita tuangkan ke sini untuk mengadonin rotinya teman-teman ini permin pen satu angka jadi satu ini permin pen satu sendok teh lalu kita kasih gula kasih gula satu setengah sendok teh ya untuk lalu masukkan tepungnya teman-teman sedikit demi sedikit masukkan tepung mazena masukkan tepung mazena masukkan tepung mazena masukkan tepung mazena blue bayernya teman-teman untuk ngulenin ya kita mak-mak aja kita tutup pakai kertas kita tutup sebentar tinggal menyiapkan bahan yang lain kita tutup oke kita sisihkan marinir daging sapi yang terlebih dahulu ya saya kasih gula gula, lada dan roiko ya teman-teman kasih minyak wijen sedikit ya teman-teman kita potong semua bahan kita potong mentahnya terlebih dahulu kasih air sini agar mentahnya itu terlebih dahulu ya teman-teman selamat menikmati nah kita potong wortelnya kita potong sampai habis oke lah teman-teman semua bahan sudah saya siapkan sudah saya potong semua sekarang tinggal tumis-tumis dagingnya terlebih dahulu membuat topping isian dalem membuat topping isian dalemnya dulu ini menu malam kami menu makan malam kami ya teman-teman oke kita tumis kentang dan wortel terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu masukkan daging sapinya kita tumis-tumis-tumis sampai harum ya kekuning-kuningan sedikit gitu ya kasih ke lada 1.5 sendok teh rohiko 1.5 sendok teh rohiko ya teman-teman 1.5 sendok teh rohiko 2.5 sendok teh rohiko sedikit aja kasih saus tomat sedikit yang terakhir masukkan daun bawang dan daun kumbaya teman-teman bisnya itu masukkan nanti kalau ini udah dingin ya tinggal bikin topping kulitnya dulu oke kita masangkan nyamik banget tambahin saus tomat asam-asam gitu ya oke 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 teman-teman kita sekarang lihat hasilnya bagus banget kita kembeskan kita bagi oke oke kita pipihkan sekarang we tam 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 maaf ya teman-teman karena teman-teman sangat-sangat sempit sekali jadi agak ribet ya tapi pegang terus seperti ini ya 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 ini satu saya panggang satu saya pakai teplonnya teman-teman seperti ini Oke, tinggal buat lagi Untuk tutup atasnya ya Oke, teman-teman Sekarang Kita sisihkan lebih dahulu Kita Campur cheese ya, teman-teman Calasnya ya Tadi topping calasnya itu Yang kita bisa masak Masak cheese Lalu kita Atasnya tutup Pake ini Sekarang kita open Oke, kita open ya teman-teman Selama 20 menit ya Oke, kita open Dengan api atas-bawah 180 170 Selama 20 menit ya teman-teman Oke Kita pake teplohnya ya teman-teman Oke Kita kasih toppingnya Setelah ini kita goreng ya Nyalakan kompor Kompor-kompor bahan-lahan Lalu kita kasih minyak ya teman-teman Bawahnya ya Nanti kalau dia udah mau Agak apa itu Kering-kering dikit gitu Kita kasih minyak bawahnya Oke teman-teman Kita lihat Kita dibalikkan Kasih minyak sedikit Gorengnya tuh Jangan terlalu banyak Milnya ya teman-teman Sedikit aja minyaknya tuh Di roti goreng ya teman-teman Cross banget kan Karena ini kan Tadi Saya kasih tepung Mazina Jadi Kulitnya tuh Bener-bener cross banget ya Oke Lihat-lihat ya Kalian lagi sepentar Ufff 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 Teman-teman Ini yang saya open Nah ini yang saya goreng Ini yang saya goreng Oke lah teman-teman Cukup disini dulu Bidu saya kali ini Menyiapkan makan malam Membuat roti goreng ya teman-teman Terima kasih Mohon dukung channel kami Channel Setiwati Makijen Mohon di subscribe Like share and comment Bila gak suka Di skip aja video saya Terima kasih Saundur diri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Uff Nges banget Uff Mantap Pokoknya guys Uff 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 Sampai ya Uff